Kepala Staff Kepresidenan Muldoko melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Langkah hukum ditempuh setelah ICW menyebut Muldoko terlibat dalam peredaran Invermectin sebagai obat COVID-19 dan ekspor beras. Terkait pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian, kuasa hukum ICW mempersilahkan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko untuk melapor. Hal ini karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara secara personal ataupun individu. Diketahui Muldoko berniat melaporkan ICW setelah namanya dikait-kaitkan dengan produsen obat Invermectin yaitu PT Harsen Laboratories. Meski mempersilahkan Muldoko untuk melapor, pihak ICW sangat menyayangkannya. ICW menyayangkan sikap Muldoko yang seharusnya bijak dalam melihat permasalahan. Dikutip dari Kompas.com, kuasa hukum ICW Muhammad Isnul menyatakan posisi Muldoko yang berada di lingkar dalam istana negara mestinya bijak dalam menanggapi kritik. Bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW. ICW sudah menjelaskan berulang kali bahwa pihaknya tidak menuding pihak tertentu, terutama Muldoko terkait peredaran Invermectin. Dalam penelitian berjudul Polemic Informectin berburu rente di tengah krisis, menurut Isnul, ICW selalu menggunakan kata indikasi dan dugaan. Isnul juga menegaskan bahwa ICW telah menyampaikan bahwa informasi tentang kerjasama antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dan PT Nurpei Perkasa terkait ekspor beras itu merupakan misinformasi. Bihak ICW pun telah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan tersebut. Dikutip dari Kompas TV, eskalasi konflik antara ICW dengan Muldoko berawal dari hasil penelitian ICW mengenai sejumlah elit politik tanah air yang diduga dekat dengan produsen Invermectin PT. Harsen Laboratories. ICW menuding Muldoko memiliki hubungan dengan perusahaan produsen obat yang diklaim dapat digunakan sebagai terapi COVID-19. Tak butuh waktu lama bagi Muldoko angkat bicara terkait tuduhan itu. Mantan Panglima TNI era SBY tersebut langsung menyampaikan bantahan menurut Muldoko informasi yang disampaikan ICW menyesatkan. Ia juga memantah bahwa putrinya menjalin kerjasama dengan PT. Harsen Laboratories. Tuduhan yang sangat serius. Karena apa? Karena disitu didifinisikan seseorang yang mencari keuntungan karena menggunakan kekuasaan. Ini menurut saya sangat serius. Untuk itu saya harus respon. Yang kedua, saya sudah memberikan kemudahan dengan sabar saya berikan kesempatan sampai tiga kali dan tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik dan minta maaf. Teman-teman sekalian, dengan dasar seperti itu, saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian. Terima kasih sudah menonton!